Oh berarti ini YouTube ku juga aktif ya? Berarti nanti saya yang harus masuk YouTube ya Aris ya? Mana ini Pak Aris ini? YouTube C, nggak apa-apaan. Nah ini CC tutup YouTube, nggak apa-apa. Oh berarti ini YouTube ku juga aktif ya? Berarti nanti saya yang harus masuk? Nggak, CC bisa tutup. Nanti mahasiswa bisa buka YouTube. Tutup kayak share screen-nya, C. Sip dah, C. Aku tutup aja, Kak. Iya. Tapi CC jangan live ya. Nanti CC live itu terkeluar. Oh tapi YouTube-nya aku tutup aja dulu ya? Iya, nggak apa-apa. Tapi itu siapa aja bisa masuk ya? Maksudnya Gian handle-an lu ya, Gian YouTube-nya ya? Iya, C. Oke, ini aman ya. Jadi untuk narasumber sama MC aku jadikan co-host ya? Iya, co-host. Jadinya co-host. Oke, siapa tadi nih? Oke, nanti kita VW aja lagi Riz soalnya. Iya, CC jangan live ya. Didengar hal layak lama. Eh, kamu jangan live. Kamu live, Kak? CC yang jangan live. Oh iya nggak, aku sampai selesai. Iya, kalau CC live nanti kita tutup YouTube-nya. Oh iya, oke, oke. Nanda, kamu udah jadi host, Nanda. Eh, co-host. Baik, Nars. Nars ini yang masuk materinya, Nars, Kak? Hah? Materi? Anusiar materinya. Oh, materinya masing-masing aja. Bentar. Baik, Nars. Ntar ya, kita pasang apa gitu ya? Terus pasang apa biar gimana gitu? Siapa, Gian? Kamu saya jadikan co-host, Gian? Biar YouTube-nya nggak beribet, Gian. Bisa, Kak, Gian? Kalau kamu nggak bisa ya? Siapa yang dari laptop? Aku minta ya, masih itu. Minta izinnya, 24 jam masih. Gian, kalau di mana itu? Di rumah, Pak. Aktif di YouTube-nya. Siapa yang pakai laptop untuk share ininya? Minimal untuk share. Siapa, Nars? Saya pakai, Nars. Siapa? Nanda. Nanda, Nanda itu. Nanda, kamu bisa, Kak, di screen share dulu dari Zumo itu? Screen share, Ano. Apa itu poster kita kemarin, flyernya? Jadi nanti tampilannya itu. Ntar, Nars ya. Tepuk. 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 selamat menikmati 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 dari Bapak Presiden untuk meminimalisir laju penularan virus corona. Dengan melakukan aktivitas di rumah aja, diharapkan masyarakat bisa mengurangi kontak dengan komunitas yang lebih besar atau disebut dengan social distancing. Bagaimana social distancing bisa efektif? Jika social distancing ini dipatuhi, manusia yang belum terpapar virus dapat terjaga. Sementara, yang terlanjur sudah terpapar tidak akan menularkan kepada orang lain. Siapkan kebutuhan peralatan seperti laptop dan koneksi internet. Membuat list tugas yang harus dikerjakan pada masa WFH. Menggunakan teknologi jaringan berbagi data dan aplikasi rapat online. Jangan lupa informisikan kepada keluarga bahwa kamu sedang bekerja, bukan libur di rumah. Terima kasih. Dengan kondisi ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. WFH atau working from home yaitu bekerja di rumah merupakan himbawan dari Bapak Presiden untuk meminimalisir laju penularan virus Corona. Dengan melakukan aktivitas di rumah aja, diharapkan masyarakat bisa mengurangi kontak dengan komunitas yang lebih besar atau disebut dengan social distancing. Bagaimana social distancing bisa efektif? Jika social distancing ini dipatuhi, manusia yang belum terpapar virus dapat terjaga, sementara yang terlanjur sudah terpapar tidak akan menelarkan kepada orang lain. Siapkan kebutuhan peralatan seperti laptop dan koneksi internet. Membuat list tugas yang harus dikerjakan pada masa WFH. Menggunakan teknologi jaringan berbagi data dan aplikasi rapat online. Jangan lupa informisikan kepada keluarga bahwa kamu sedang bekerja, bukan libur di rumah. Terima kasih telah menonton! 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 Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu. Sebenernya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif. Baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran penapasan. Dan bergerak terus menuju sasaran utamanya. Paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini. Protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar gak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri. Dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma pemasukan virus corona yang jumlahnya dikit. Tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru. Bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Disini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi gak tau mana kawan, mana lawan dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang gak berlangsung lama. Karena kalo sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang, tubuh kita sedang nemah. Dan kalo udah gitu, efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru. Akibat sel sehat disini yang udah gak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini gak berhenti disana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalo udah begini, bernapas aja bakalan susah banget. Dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna. Tapi ikutilah pedoman gizi seimbang. Yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalo kita emang sakit. Tapi kalo tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. 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 Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita. Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 6 langkah cuci tangan Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan samun secukupnya. Ratakan samun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air, dan 20-30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Halo, selamat pagi. Mohon maaf, selamat menunggu lama. Sudah buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pemateri kita, yaitu Elfira Jayanti Paradita Sari. Yang terhormat Ibu Narsumiyati Sinaga. Yang saya hormati Bapak Zulfandi. Yang saya hormati pula rakan-rakan dan teman-teman yang bergabung dalam webinar pada hari ini. Marilah bersama-sama kita panjatkan tujuh syukur kepada Tuhan Yang Ma Esa yang telah memberikan karnianya sehingga pada hari ini kita bisa bergabung dalam acara webinar dengan tema Strategi Hidup Sehat di Masa Pandemi sebagai upaya pencegahan penualan COVID-19. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini. Mohon izin, saya Rina Gerenanda, mahasiswa dari ITK Swiata Usada Samarinda, Pro Didi 3 Kebidanan yang memimpin berjalannya KKN temati COVID-19 pada hari ini. Sebagai pembawa acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acaranya. Susunan acara pertama yang terdiri dari pembacaan doa. Yang kedua, pembacaan tata tertib. Tiga, acara inti. Yang keempat, door prize dan penutup. Untuk acara yang pertama-tama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara yang kedua yaitu pembacaan tata tertib. Demi kabar langsungnya, Acara tata tertib bersama ini disampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Bagi peserta yang tidak dapat mengakses melalui aplikasi Zoom, diberikan fasilitas untuk dapat mengikuti kegiatan melalui streaming YouTube di channel TV WHS. Peserta wajib mengisi form registrasi dan kehadiran. E-sertifikat akan diberikan melalui email peserta yang dituliskan pada form evaluasi. Dimohon untuk mengisi email dengan benar agar tidak terkendala dalam pengiriman. Saat penyampaian materi, peserta tidak dapat mengaktifkan suara mikrofon atau di-nude dan chat pada aplikasi Zoom. Agar lebih fokus, peserta diharapkan bisa menggunakan handset. Penyajian akan dilakukan dengan pemateri masing-masing, narasumber, dan untuk soal tanya-jawab dilakukan setelah kegiatan selesai. Semua peserta diharapkan dapat mengikuti kegiatan webinar hingga selesai dan tertip. Apabila ada pertanyaan terkait kegiatan webinar, Apabila ada pertanyaan terkait webinar ini, silakan dikirim melalui narahubung Acara selanjutnya yaitu Selanjutnya, pemateri pada hari ini terdiri dari tiga pemateri. Masing-masing pemateri membacakan, menyampaikan materinya selama 20 menit. Karena kita ada door price-nya, maka teman-teman dan rekan-rekan yang mendengarkan harus fokus dan simak. Karena kita dari Tanitia akan bertanya dari masing-masing pemateri ini. Setelah itu kita pilih siapa pertanyaannya yang bagus dan masuk di materi. Pemateri ini akan mendapatkan door price. Pemateri yang pertama adalah LK Raja Yanti, Paradita Sari, mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan ITK Suyata Usa Desa Marinda. Dengan tema, pentingnya penerapan protokol kesehatan selama pandemi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Nanda. Terima kasih Ibu Nesunia Tisinaga selaku pengguna KKN Kelompok Lelapan dan Bapak Sur Pandi sebagai pemateri kita pada hari ini. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi. Terima kasih telah menonton! Seperti yang kita tahu, di awal tahun 2020, kita semua dikejutkan dengan mewabahnya virus baru, yaitu koronal virus jenis baru, SARS-CoV-2. Yang penyakitnya disebut koronal virus disease atau COVID-19. Kita semua tahu bahwa asal mula virus ini berawal dari Wuhan, Tiongkok, ditemukannya virus ini pada akhir Desember tahun 2019. Lalu, kita sebagai masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru atau kluster pada tempat-tempat di mana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia, dan berkumpulnya banyak orang. Dari sini, kita bisa mulai untuk beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 atau resiko tertular dan menulakan harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Seperti yang kita tahu, gejala umum COVID-19 ada beberapa, yaitu yang pertama ada flu, batu, letih, susah nafas, dan tidak nafsu makan. Lalu, bagaimana virus COVID-19 ini mendapat menularkan? Yang pertama, ada transmisi kontak dan droplet atau percikan. Yang pertama, transmisi kontak ini bisa menularkan secara kontak langsung maupun tidak langsung dan kontak erat dengan orang yang terinfeksi. Lalu, melalui percikan droplet seperti batu, bersin, dan berbicara. Yang kedua, ada transmisi melalui udara. Di sini, orang yang terinfeksi dapat menularkan melalui udara dan virus COVID-19 ini dapat bertahan hingga 3 jam atau lebih di udara. Lalu, ada transmisi komit. Termisi komit ini ketika orang yang terinfeksi menyentuh permukaan benda, lalu permukaan yang terkontaminasi ini dapat mempunyai virus di permukaan selama berjam-jam hingga berhari-hari, tergantung lingkungan sekitarnya, termasuk sebu dan kelembapannya. Selanjutnya, ada protokol kesehatan secara umum harus memuat. Yang pertama, perlindungan kesehatan individu. Di sini, yang pertama, menggunakan alat perlindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. Yang mungkin dapat menurarkan COVID-19. Selanjutnya, membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau sanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik selama 30 hari, dan istirahat yang cukup minimal 7 jam, serta menghindari faktor resiko penyakit. Yang kedua, ada upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Yang pertama, ada unsur pencegahan atau prevention. Di sini dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta dari keteladanan dari pemimpin, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream, seperti yang kami lakukan sekarang. Selanjutnya, ada unsur penemuan kasus. Fasilitas dalam deteksi gini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang dapat dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu, melakukan pemantauan kondisi kesehatan, dijala, demam, batuk pilak, nyeri tenggorokan, dan susak nafas. Yang terakhir, ada unsur penanganan secara cepat dan efektif. Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan perlacakan kontak arat, pemeriksaan rapid test atau real-time, serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Terhadap penanganan bagi yang sakit atau meninggal di tempat fasilitas, umum merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Elvira, sebagai pemateri mahasiswa dari Ilmu E1 Keperawatan dari Itikaswiatawusada Samarinda. Saat ini kan tadi banyak banget tuh ya, Kak Elvira menyampaikan bagaimana protokol kesehatan di selama pandemi ini. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, karena kita di sini memiliki door price, jadi saya ingin mengajukan pertanyaan kepada teman-teman atau rekan-rekan. Jadi pertanyaan yang pertama, Oh iya, habis dijawab, bisa dihubungi melalui narah hubung kita. Nomornya... Sekio Berharanda... Sekio. 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 Maaf, menunggu nalama. Nomornya, narah hubung bisa melalui Anissa, bisa melalui Yolanda. Jadi pertanyaannya, kan tadi disampaikan prinsip umum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengandalian COVID-19. Jelaskan, apa yang dimaksud dengan prinsip umum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengandalian COVID-19? Saya ulangi. Jelaskan, apa saja prinsip umum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengandalian COVID-19? Seperti yang pemateri kita sampaikan tadi. Bisa dihubungi melalui WhatsApp antara dua ini, teman-teman kita Anissa dan Yolanda. Lalu pertanyaan yang kedua, sebutkan gejala umum COVID-19. Kita selama ini sudah beberapa bulan ini, bahkan mau setahun ya selama masa pandemi ini. Jadi kita sudah tahu dong, apa saja gejala umum pada COVID-19. Setelah sudah dijawab, dikirim melalui via WhatsApp. Seperti itu, kita lanjut kepada pemateri yang kedua. Pemateri yang kedua akan disampaikan oleh dosen yang sangat cantik. Cantiknya luar biasa, saya sampai mengagumi ini dosennya, luar biasa sekali. Halo, Nar. Selamat pagi, Nar. Iya, selamat pagi, Nanda. Ah, kamu nih, kan saya jadi malu kalau gitu. Nanda, seperti usia 19 tahun, sepertinya saya lebih tua gitu, Ners. Benar, kalau itu benar, kalau ingat. Semangat, Ners. Ini luar biasa ya. Pemateri ini, pada hari ini, Ners akan mengupas upaya penerapan protokol hidup sehat. Ners adalah dosen peneliti DPL di ITKES, Bia Tau, Sada, Samarinda. Waktu dan tempat, Mas. Monggo diperkelahkan, Nas. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, saya kebetulan sebagai dosen pembimbing lapangan. Kegiatan ini sebenarnya adalah rangkaian kegiatan dari kuliah kerja nyata dari mahasiswa kami di ITKES. Saat ini kita selain live di link Zoom, kita juga saat ini live di link YouTube. Sudah ada yang bergabung di link YouTube. Tujuan kita atau sasaran kita memang adalah masyarakat umum gitu. Kenapa kita mengadakan kegiatan ini? Pertama, kita pengen bahwa masyarakat itu bisa lebih tahu lagi tentang bagaimana situasi pandemi COVID saat ini. Maka hari ini pun soalnya itu cukup bangga karena hari ini juga hadir bersama kita ahli ya di bidang fisioterapi. Ada Pak Sulfandi hari ini. Mohon izin saya duluan, Pak Sulfandi. Terima kasih juga tadi buat Elvira yang sudah menyampaikan. Ini mahasiswa saya juga yang luar biasa yang hari ini juga sebagai narasumber. Kalau kita bicara tentang COVID-19 itu bukan hal yang baru ya. Jadi COVID-19, ya orang bilang corona, ada orang yang sudah pakai istilah coronces, tante corona dan sebagainya. Ya itu sudah tidak asing lagi. Bahkan kami pun dari kelompok KKN Tematik ini juga kemarin berpikirnya, wah ini kan kayaknya orang tuh bukan yang nggak tahu tentang COVID-19, tapi udah tahu, udah hatam kalau istilahnya ya. Ya tahu tapi belum tentu bisa melakukan. Ini yang menjadi PR kita di Indonesia pada secara lebih luas gitu. Maka kelompok ini memang mengangkat temanya adalah optimalisasi ya. Optimalisasi masyarakat untuk bisa lebih tahu lagi ya atau udah masuk ke tahap aplikasi harusnya. Nah secara umum nih Bapak Ibu, teman-teman yang ada di link YouTube maupun di link Zoom. Kalau di link Zoom ini kayaknya banyak yang masih muda-muda. Kalau di link YouTube tadi saya lihat ada yang bergabung di luar dari Itekes. Jadi saya ulas sedikit ya. Kalau kita lihat sekarang ya, ini kan katanya kita masuk di second wave ya. Artinya gelombang kedua dari pandemi. Tapi apa benar bahwa di gelombang pertama kita sudah lewat? Ya itu masih menjadi pertanyaan besar. Karena faktanya di daerah manapun sekarang kasus itu bukan semakin menurun tapi semakin meningkat ya. Bahkan sekarang yang paling ngeri adalah COVID-19 ini itu udah kalau kemarin-kemarin kita fokus pada gejala ya. Kita udah berpikir juga bahwa banyak yang tanpa gejala. Tapi saat ini tuh yang positif tanpa gejala itu lebih banyak lagi, lebih membludak lagi. Ya buat saya ini bukan satu hal yang kita masih bisa harus santai gitu ya. Nah ini sementara sekarang salah satu anjuran yang diberikan kepada kita adalah tidak boleh panik, tidak boleh stres ya. Tetapi sekali lagi tidak boleh panik itu harus diiringi dengan perilaku menurut saya. Ya karena kita gak pernah tahu teman kita aman atau enggak, bahkan keluarga kita aman atau tidak ya. Walaupun kita mikirnya ah gak mungkin lah mereka ceroboh. Tapi siapa yang tahu mereka gak ceroboh tapi mereka hidup atau ada di sekitar orang yang tanpa bergejala. Ya dan itu secara tidak langsung menularkan. Itu yang menurut saya itu justru sekarang tuh ngeri ya. Karena terus orang tuh tiba-tiba tampak fine-fine saja tapi ternyata dia bergejala gitu ya. Bahkan sekarang istilah baru ada yang dikatakan happy hipoksia. Saya kemarin mikirnya apa ini happy hipoksia ya? Kok hipoksia tapi bahagia gitu ya. Tapi ternyata kondisi ini adalah kondisi dimana orang itu tampaknya fine, tampaknya ceria-ceria saja. Tapi kalau diukur itu keberadaan atau apa ya saya mencoba membahasakan ya teman-teman ya. Tapi jumlah oksigen di dalam tubuhnya itu cuma sedikit ya. Mungkin kita saat ini oke masih beraktifitas, gak tampak sesak. Tapi tahu gak ketika oksigen di dalam tubuh ya khususnya di darah itu jumlahnya sedikit. Itu lama-lama akan merusak organ kita ya. Ya bayangin dong ya organ kita itu gak dapat O2. O2 itu energi. Ya mati kalau selnya bisa terlihat. Saya pengen makan, saya pengen hidup. Terus dia gak dapat. Ya lama-lama mati. Ini nih konsep sederhana saja. Nah itu yang dimaksud dengan happy hipoksia. Lalu orang berlomba-lomba sekarang beri apa? Saturasi ya, oktometri. Untuk mengukur saturasi oksigen ya. Tetapi hati-hati juga karena di masa pandemi ini banyak juga orang yang menggunakan kesempatan ya. Artinya kayak sekarang masker scuba itu juga sudah soundingnya kencang banget bahwa itu tidak cukup efektif ya. Kemudian pulse oksimetri, alat untuk mengukur kadar O2 itu juga banyak banget. Tapi kita gak tahu akurat atau tidak gitu ya. Sampai sekarang juga termasuk tes ya. Nah ini juga teman-teman sekalian untuk tes. Ya sekarang tuh banyak orang yang mengandalkan rapid test ya. Padahal kalau kita mau jujur dan lihat ada orang yang rapid test hasilnya reaktif. Begitu di-swept dia negatif. Atau sebaliknya ada orang yang rapid testnya negatif ya. Begitu di-swept dia positif. Kalau kita melihat ini berarti kan ada yang tidak benar standarnya di-rapid. Maka rapid test saat ini itu dipertimbangkan untuk tidak menjadi apa ya. Orang tuh kan banyak heboh-heboh rapid test-rapid test. Jadi kita sekarang standarnya adalah swab. Ada beberapa hal yang memang tidak setuju gitu ya. Bahkan kemarin saya baca di satu artikel, wah ini pemerintah nih. Dia pengen ngabisin alat rapid test yang udah dibeli nih. Padahal dengan rapid test belum tentu ya. Rapid test itu akan selalu menunjukkan hasil reaktif. Walaupun kita belum, bukan apa, belum tentu kita menderita atau ada COVID-19 ya. Tetapi dia akan mendeteksi segala reaksi yang terjadi di tubuh kita gitu. Tapi kalau swab atau PCR itu udah lebih pas ya. Artinya saat ini swab adalah standar gold atau gold standarnya untuk pemeriksaan COVID-19. Nah ini teman-teman atau bapak ibu yang mengikuti kegiatan ini juga harus paham betul ya. Bahwa tidak kemudian kita, oh RPT saya negatif, oh RPT saya reaktif. Terus kemudian kita dengan santai melancong kemana-mana ya. Padahal kita sebenarnya mungkin punya gejala. Tadi disampaikan oleh RP lah gejalanya apa. Ada gejala yang tidak nampak. Tapi kalau kita bicara tentang gejala umum ya itu apa. Kita ini jangan-jangan kita ini sedang punya gejala gitu. Karena agak-agak susah ya. Batuk, tapi apa ya nih bener nggak nih COVID-19 ya. Tapi yang paling khas itu biasanya yang paling sering ditemui pada pasien COVID-19 itu misalnya kelelahan dari dalam jangka panjang ya. Lelah tidak seperti biasanya. Kemudian batuk, kemudian demam. Dan yang paling khas lagi dia kehilangan indera penciuman. Jadi pasien-pasien COVID-19 itu dia nggak apa ya. Indera perasanya itu, indera penciumannya itu sangat berkurang. Jadi ya dia juga akan susah makan ya. Gimana sih kita mau makan tapi kita nggak bisa merasai itu apa gitu ya. Kita saya rasa di tempat ini udah pernah sakit semua. Gimana kebayang ya rasanya sakit itu nggak enak apapun nggak bisa masuk. Biasanya juga yang kita diikuti beberapa gejala. Misalnya sakit kepala, kemudian meler ya istilahnya. Kemudian kita rada sesak ya, mual, muntah. Ini gejala-gejala yang kita bisa sangat bingung. Saya ini diare kah? Saya ini mah kah? Atau saya cuma batuk pile kah? Tapi di masa pandemi ini ketika kita mengalami gejala ini harus segera memeriksakan diri. Jadi nggak bisa berspekulasi. Sekalipun kita orang kesehatan, mungkin ada yang ikut di sini orang kesehatan. Kita nggak bisa berspekulasi. Itu tadi yang kita ingat. Ada yang namanya tadi, happy hipoksia. Tapi kalau kita ngerasa bahwa gejalanya masih ringan, kita gini deh. Kalau kita merasakan udah batuk nih, ya agak nggak enak nih tenggorakan. Udah di rumah aja. Isolasi mandiri aja gitu. Tapi kalau misalnya keluhannya bertambah berat, nggak berkurang, itu langsung inisiatif untuk memeriksakan diri gitu ya. Nah, itu saya bahas sedikit saja, karena saya akan langsung ke upaya. Lalu upaya apa yang harus kita lakukan? Nanti secara spesifik Pak Sofandi akan menjelaskan tentang aktivitas. Karena saya terus terang, kemarin ngobrol sama teman-teman wisioterapi, bahwa ternyata aktivitas itu tidak hanya sekedar kita aktivitas buang keringat, terus jadi kurus, atau kita jadi bagus badannya. Ternyata di dalam aktivitas itu pun ada nanti stimulus sistem imun. Nah, ini bagus banget. Nanti kita dengarkan lebih rinci lagi dari Pak Sofandi. Saya hanya secara umum saja ya menjelaskan upaya apa, upaya pola hidup sehat seperti apa yang harus kita lakukan. Sudah banyak banget media yang mengulas itu. Jadi, saya cuma punya 4 slide ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang ini tadi, pandemi COVID-19 ya, kita betul-betul harus menerapkan protokol kesehatan. Tadi sudah jelas disampaikan oleh Elvira ya. Jadi tetap di rumah kalau tidak ada sesuatu yang mendesak, ya, kemudian hindari bersentuhan, jaga jarak. Sekarang kalau bicara tentang pencegahan, kita tidak lagi physical distancing, tapi ada namanya ventilasi, ada namanya durasi. Jadi kita jaga jarak, tapi kalau kita ada di ruangan yang sirkulasinya mandek di situ saja, di dalam ruangan mer-AC dalam waktu yang lama, meskipun kita beresiko, meskipun kita jaga jarak. Jadi sekarang tidak hanya physical distancing saja yang diperhatikan, tapi ventilasi sama durasi, gitu ya. Jadi kalau kita memang bisa di rumah, yaudah di rumah saja dulu. Ciptakan rumah itu senyaman mungkin. Ciptakan kosan itu senyaman mungkin, gitu ya. Kemudian, apa namanya, selalu gunakan masker. Sekarang masker itu benar-benar soundingnya lagi kencang banget, ya, jadi jangan pakai yang scuba katanya. Ya, jadi pastikan memang minimal dua lapis, begitu katanya ya. Tapi jangan kemudian kita juga mengambil jatah petugas kesehatan, ya. Kita doakan petugas kesehatan saat ini itu sedang bergeril, ya. Di Samarinda saja itu ratusan orang yang sudah dirawat, kita kekurangan tenaga medis, kita kekurangan tempat. Ya, jadi minimal kita membantu, ya. Kita minimal membantu. Untuk Bapak Ibu yang mungkin bekerja sehari-hari, jangan kemudian ngerasa, ya saya sehat-sehat saja. Ya, salah ya Bapak Ibu ya. Untuk teman-teman yang sudah mahasiswa kuliahnya di kesehatan lagi, itu harusnya lebih sadar lagi, gitu ya. Ya, nah kemudian jangan lupa selalu cuci tangan. Nah, untuk cuci tangan ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, cuci tangan itu tidak cukup, kita hanya pakai hand sanitizer sekarang untuk kebersihan tangan. Ya, ada orang yang setiap hari pakai hand sanitizer, ya. Virusnya tetap kena, terus tangannya juga hancur, ya. Karena kering, buka, dan sebagainya. Maka yang paling baik adalah tetap mencuci tangan. Ya, cuci tangannya benar-benar pakai enam benar dan pakai sabun di bawah air mengalir. Ya, makanya memang udah tuh, itu lebih enak tetap di rumah sebenarnya. Kalau bisa di rumah atau di kosan, gitu ya. Paling banter paket data yang habis, gitu. Tapi nggak apa-apa daripada nyawa kita yang habis, kan, gitu ya. Oke, next ya. Selanjutnya, ya ini adalah langkah-langkah menerapkan pola hidup sehat. Nah, ini udah Indonesia raya, kita disuruh makan buah sama sayuran. Tapi ada banyak orang yang nggak suka juga makan buah. Nggak semua orang kan ya suka makan buah. Ya udah, diolah aja gimana caranya biar enak. Kalau kita sukanya makan es krim, ya buarlah jadi es krim, gitu ya. Kalau kita sukanya mau langsung pelan, gleg-gleg-gleg-gleg-gleg, ya udahlah buat jus. Tapi jangan pakai gula, jangan pakai kental manis, gitu ya. Jangan lebih banyak airnya, gitu ya. Sekarang itu pasien-pasien yang terkonfirmasi positif, ya itu disuruh kencengin apanya, vitamin C-nya. Disuruh kencengin apanya, minum air putih yang banyak, ya. Jadi, betapa pentingnya, gitu. Kalau kita minum satu tablet, yakin nggak bahwa satu tablet itu vitamin C-nya banyak atau murni? Ya, bagaimanapun itu adalah bahan buatan, gitu. Jadi, lebih baik kalau kita mengkonsumsi buah, mengkonsumsi sayuran, ya. Untuk menjaga imunitas, ya. Kemudian, apa lagi yang bisa kita lakukan? Minum air putih, ya. Ini penting banget. Jangan minum boba, ya. Jangan minum teh tarik, jangan minum kopi, ya. Jangan perbanyak minum itu. Yang kita perbanyak adalah minum air putih, nih, Bapak, Ibu, ya. Teman-teman sekalian yang masih muda, ya. Jadi, kalau saya itu melihat kadang-kadang rada takut, kadang-kadang rada berpikir, Tuhan, kapan ya corona ini berlalu. Tapi dengan COVID ini sebenarnya kita banyak belajar, banyak hal positif. Kalau kemarin kita malas pakai masker, sekarang kita udah beradaptasi dengan masker. Saya aja sekarang tidur pun bisa pakai masker. Kalau sebelumnya saya, aduh, rada kayaknya sesak banget, gitu, ya. Sekarang mau nggak mau orang harus minum air putih. Coba setiap hari dibiasakan. Itu nanti kalau si corona ini udah pergi, kita akan otomatis itu nggak bisa kalau nggak minum. Jadi, minimal itulah efek positif, ya. Jadi, pastikan minum air putih, ya. Karena itu berguna sekali untuk memperlancar seluruh sistem yang ada di tubuh kita, ya. Kemudian, olahraga rutin. Saya tidak akan membahas ini secara detail, karena ini nanti bagiannya Pak Sulfandi. Ya, olahraga seperti apa saja. Ya, cukup nggak kalau kita cuma jalan sana, jalan sini. Atau kalau kita ngepel, kita nyapu, itu olahraga nggak namanya. Ya, nah ini yang definisi olahraga yang sesungguhnya itu seperti apa. Gitu. Ini nanti juga akan kita pelajari sama-sama, ya. Jadi rutin berolahraga. Ya, lalu selanjutnya, ini slide terakhir kayaknya, ya. Istirahat yang cukup, ya. Nah, ini tantangannya nih, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kalau kita sekarang kan social distancing, physical distancing, ya, mau nggak mau banyak di rumah, nih. Ya, di rumah harapannya kita memang benar-benar bisa kerja dari rumah, belajar dari rumah. Ya, nah sekarang itu trennya adalah kita untuk yang bekerja atau untuk yang belajar, itu paparan screen time-nya pasti meningkat. Ya, nah ini bijak-bijaknya kita, jangan ditambahin, gitu ya. Kadang-kadang udah mati gaya di rumah, mau ngapain, ya otomatis kita akan, wah, scroll terus itu HP satu hari, mungkin sekarang ini jujur aja. Ini kita tanya pada diri sendiri, di masa pandemi ini HP kita itu bisa charger berapa kali, tuh. Ya, atau ada berapa episode film yang udah kita abisin. Ya, nah ini kita nggak dapat istirahatnya, malah begadang ceritanya. Padahal untuk mencegah penyebaran virus corona, kita harus istirahat yang cukup. Ya, karena kita waktu tidur itu tubuh kita itu lagi sedang memulihkan semua organnya. Ibarat mobil ini nggak mungkin sepanjang 24 jam dia jalan. Ada fase di mana dia harus istirahat, mendinginkan mesinnya. Ya, sama tuh dengan tubuh kita juga seperti itu. Begitu ya Bapak-Ibu, jadi bukan karena kemudian istirahat, kemudian kita ada di rumah aja lalu kita nggak mengistirahatkan tubuh kita. Jadi benar-benar harus seimbang. Kemudian, nah ini juga penting nih, pola pikir yang positif. Bisa nggak ya kita pola pikirnya positif? Apa jangan-jangan selama kita makin banyak di rumah ini malah gibahnya makin jalan, ya kan? Mikirin orang yang makin jalan. Misalnya nih, uh udah corona-corona tetap aja ya dia bisa beli ini itu. Atau mungkin misalnya, aduh saban hari lihat berita naiknya 90, naiknya 60. Wah ini kayak kemarin ya itu kita juga pasti otomatis terpengaruh ya. Ntar-ntar tuh tiap hari rasanya ada postingan orang meninggal karena COVID. Kita yang belum kena aja, kita mungkin bikinnya, aduh ya saya kemarin habis kontak. Aduh gimana ya, saya sehat nggak ya? Kenapa? Saking takutnya gitu. Ketika kita dengar kita ada COVID, kita stress. Kalau stress apa yang terjadi? Wah imunnya makin drop. Karena apa? Tubuhnya kerja makin berat untuk mengurangi stress. Jadi yuk kita berpikir positif, berusaha walaupun tidak mudah. Tidak mudah tapi dilatih terus ya. Kemudian apa lagi? Ah berhenti merokok nih ya buat yang laki-laki, bapak-bapak. Tapi saya tidak bisa hanya mengingatkan yang jenis kelamin pria saja. Karena sekarang faktanya wanita pun banyak yang sudah merokok. Entah itu rokok elektrik maupun rokok konvensional. Jadi merokok itu tidak ada bagus-bagusnya sama sekali. Justru akan memperberat kondisi pernafasan kita. Nah COVID ini menyerang apa? Menyerang sistem pernafasan. Bayangin itu udah rokok, kemudian ada COVID-19 itu mau jadi apa parunya. Jadi berhenti merokok untuk saat ini. Syukur-syukur kalau seterusnya bisa berhenti. Minimal afirmasi dulu dirinya. Oke deh saya berhenti dulu deh. Nanti lanjut lagi kalau udah semuanya meredah. Dicoba aja begitu ya. Nanti otomatis kita akan terbiasa untuk tidak merokok. Kemudian ini penerapan pola hidup sehat dari setiap individu. Itu yang tadi sudah saya jelaskan. Itu kita bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian kalau kita benar-benar menerapkan tadi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ada di ruangan yang ventilasinya baik. Tidak begitu lama. Kemudian kita juga rutin berolahraga. Lalu kita mengkonsumsi makanan yang sehat. Kita berharapnya kita tidak terpapar virus corona. Teman saya sempat bilang, wah itu virus corona itu takdir. Ada orang yang udah bagus-bagus aja hidupnya tetap dapat. Artinya dia ditakdirkan untuk menderita COVID-19 gitu katanya. Tapi menurut saya manusia itu diberikan akal budi oleh Tuhan. Maka kita juga diberikan akal budi untuk mengambil mana yang baik, mana yang benar. Untuk makanan saat ini kita juga banyak ditawarkan dengan promo-promo. Dari penyedia makanan online kita juga pasti akan terpapar. Tapi ingat frekuensinya harus dikurangi. Karena bagaimanapun makanan yang diolah di luar, itu kita sudah tidak tahu lagi kandungannya seperti apa. Cara pengolahannya seperti apa. Jadi tetap yang paling baik adalah pengolahan makanan yang dilakukan oleh diri sendiri atau oleh keluarga. Saya rasa itu dari saya. Saya berharapnya kita semua yang mengikuti, saya bilang bincang-bincang sehat hari ini melalui Zoom ataupun YouTube, minimal kita bisa nambah lagi ya ilmu baru. Atau kalau kita kemarin sudah tahu, diingatkan lagi, dimantapkan lagi, recall lagi. Terima kasih buat waktunya. Saya kembalikan kepada moderator Nanda, silakan. Terima kasih Ibu atas sharing ilmunya pada hari ini. Sangat luar biasa sekali, sangat bermanfaat bagi kita. Ibu juga menyampaikan bagaimana cara kita mengatur pola hidup sehat, seperti kita mengolah makanan yang lebih sehat lagi, membuat es krim semenarik mungkin, kurangi gula-gulanya, terus kalau misalnya makan. Kalau bisa, makanan berminyak-minyak seperti goreng-gorengan dikurangin yang minyak-minyak. Terus kita juga dianjurkan untuk tetap jaga jarak, gunakan masker. Dan saat ini, masker pada saat berkendara dalam mobil itu wajib juga. Wajib digunakan pada saat dalam mobil, meskipun kita posisinya sendirian dalam mobil, tapi ada juga peraturan baru yang menganjurkan kita harus menggunakan masker. Jadi, saya akan memberikan pertanyaan bagi teman-teman. Oh iya, mohon maaf, pertanyaannya bisa dijawab melalui aplikasi Zoom saja chatnya. Jadi, pertanyaannya dari materi pertama itu Elvira akan melihat pertanyaan dan jawaban yang benar. Dia sendiri yang akan menilai yang mana yang mendapatkan door price. Pertanyaan yang kedua ini dari Ibu Nersumiyati Sinaga, yaitu apa saja yang mesti kita hindari dalam pencegahan COVID-19 ini. Terus, bagaimana menciptakan pola pikir yang positif untuk kita. Seperti itu. Terima kasih Ibu atas ilmunya, atas sharing-nya pada hari ini Ibu. Pemateri yang ketiga ini tidak kalah pentingnya kalau kita sudah mengupas pentingnya penerapan protokol kesehatan selama pandemi, mengupas upaya penerapan pola hidup sehat yang seperti Ibu Nersumiyati sampaikan. Kali ini, kita akan sama-sama mempelajari dan menggali pentingnya aktivitas fisik selama masa pandemi. Kepada Bapak Zulfandi, SPT Fisio NNLP, MCIS, ALPO, dosen dan peneliti ITK Suyata Usada Samarinda, monggo Bapak, dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya, menjelang siang. Atau selamat siang lah. Selamat siang buat kita semua. Saya hormati Ibu Sumiyati Sinaga, serlaku pembina KKN. Bapak-Ibu yang mungkin mengikuti kegiatan ini, baik via Zoom ataupun via YouTube Live atau Live YouTube, izinkan saya untuk menyampaikan atau berbagi sedikit ya, terkait dengan pentingnya aktivitas fisik selama masa pandemi COVID-19. Dan saya banggakan rekan-rekan sekalian, peserta webinar ya, pada siang hari ini. Tadi sudah dijelaskan tentang pentingnya protokol, terus supaya penanganan atau pencegahan COVID-19. Nah, sekarang kita akan lebih bahas tentang pentingnya aktivitas fisik. Nah, sebelumnya mungkin saya akan paparkan dulu sedikit ya, terkait dengan aktivitas fisik dan olahraga. Ya, aktivitas fisik itu adalah semua aktivitas yang tidak memiliki periodisasi atau dosis. Sedangkan kalau olahraga, dia memiliki periodisasi dan olahraga. Itu perbedaan utamanya ya, sehingga kita tidak salah kapra nanti. Oke. Mengapa tetap harus beraktifitas fisik di tengah pandemi COVID-19? Ya, jawaban singkatnya karena saya disuruh menjelaskan dengan bahasa yang awam. Simpelnya karena ketika kita tidak beraktifitas fisik, ya, maka sistem imunitas kita juga berkurang. Ya, mulai dari imoglobin, ya, sistem imoglobin itu akan menurun. Ya, otot-otot juga kita, kekuatan otot, kekuatan tulang, kemampuan syarab dalam berinvestasi dan berkoneksi itu juga akan menurun. Maka, penting untuk kita tetap beraktifitas fisik. Karena kenapa? Karena memang human is movement, gitu. Ternyata tubuh kita itu bergerak, hidup, ya, dari bergerak. Ya, maka dalam dunia fisioterapi ada istilah seperti ini. Ya, kita dikatakan hidup apabila kita bergerak, kita dikatakan mati apabila kita tidak bergerak. Ya, dan terlalu banyak bergerak membuat kita sakit, terlalu sedikit bergerak membuat kita sakit. Maka bergeraklah ya sesuai proposional. Nanti kita akan coba share bagaimana sih dosis atau latihan yang tepat, ya, dalam menjaga kesehatan dan kebugaran. Oke, ini alasan pertamanya karena aktivitas rutin yang dilakukan dengan tepat berpotensi mencegah keparahan dari COVID-19. Keparahan COVID-19 diperkirakan disebabkan oleh tidak seimbangnya atau tingkat daya tahan tubuh dengan reaksi peradangan yang terjadi. Jadi, ada peningkatan interleukin, ya. Jadi, aktivitas fisik rutin yang tepat dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga menekan reaksi radang yang berlebihan. Nah, ini core value-nya. Ya, kenapa mesti aktivitas fisik? Karena alasan pertama meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga menekan reaksi peradangan yang berlebihan akibat dari coronavirus ini. Yang kedua, rutin beraktifitas fisik efektif untuk mengontrol penyakit pemberat, ya, seperti penyakit jantung, DM, dan cancer, dan lain-lain juga. Ya, kita ketahui menurut studi, baik yang secara riset dan berita yang kita dengar sehari-hari, ya, bahwa mayoritas orang yang meninggal karena COVID-19 pasti memiliki penyakit penyerta. Yang paling banyak itu adalah stroke, jantung, DM, dan hipertensi, ya, serta cancer, seperti itu. Yang ketiga, aktivitas fisik yang rutin dapat mengontrol berat badan. Ya, jadi bagi yang merasa badannya lebar, ya, kalau dari kaca, dari depan, ya, bukan dari samping. Kalau dari samping biasanya semuanya kelihatan lansing, ya, yang kita bilang dari depan, tampak anterior, gitu, ya. Kelebihan berat badan dan obesitas diperkirakan berhubungan dengan gejala dan keparahan COVID-19 yang berat. Hal itu disebabkan karena orang yang kelebihan berat badan akan mengalami reaksi peradangan yang lebih tinggi, ya, karena faktor lipid yang lebih banyak dalam tubuh. Sehingga metabolisme itu kurang bagus, ya, minimal seperti itu. Makanya yang merasa berat badannya agak di atas, ya, ya, coba diperhatikan, ya, untuk melakukan sering-sering aktivitas fisik. Dan keempat, olahraga dapat mencegah dan mengatasi kecemasan dan depresi akibat pandemi. Ya, olahraga bersama dengan manajemen stres dapat bermanfaat untuk mencegah dan menurunkan depresi dan kecemasan yang dapat timbul akibat pandemi COVID. Nah, tadi sudah dijelaskan tadi, ya, kalau orang isolasi mandiri atau di rumah tidak ada kegiatan pasti stres. Karena kenapa? Karena banyak hal yang hormon stresnya meningkat, ya. Nah, di mana kalau kita olahraga, ya, kalau secara biomodekuler itu bisa meningkatkan hormon namanya hormon dopamin dan serotonin. Ya, sehingga apa? Peningkatan rasa bahagia dan penurunan nagejala depresi, serta kecemasan didapat segera setelah selesai berolahraga. Makanya kalau ada teman-teman sekalian atau Bapak-Ibu yang sedang mengikuti kegiatan ini, merasa kira-kira saya sudah mulai pusing atau saya stres karena kebanyakan kerjaan, ya, mulailah berolahraga, ya, berolahraga. Itu salah satu tips ampuh, dan itu bukan hanya saya teorikan, tetapi saya lakukan sendiri. Oke, aktivitas apa saja yang sebaiknya dilakukan? Ini pertanyaan yang paling penting. Yang pertama, kurangi duduk terlalu lama saat tinggal di rumah. Oke, jadi jangan terlutuh duduk yang lama, saya tidak tambahkan juga, baring juga boleh di sini, ya. Jangan kurangi duduk lama ataupun baring lama saat tinggal di rumah, ya. Setiap duduk 30 menit berdiri dan lakukan aktivitas fisik ringan selama minimal 2 menit. Ya, ini sangat penting ya buat kita semua. Nah, ternyata, mohon maaf, saya akan sedikit cerita atau sharing tentang pengalaman kami. Jadi, saya punya pasien, ya, di praktek, dia datang, seorang mahasiswa. Jadi, kerjaannya dia itu adalah, dia jurusan teknik sipil. Nah, beberapa waktu yang lalu, dia itu datang dengan keluhan yang rileher. Nah, setelah ditelusuri, ternyata memang dia hobinya nonton, ya, nonton dracor. Nah, kita ketemu, dracor itu saya tanya, dracor itu satu episode itu berapa? Katanya, kurang lebih sejam, Pak. Emang berapa jam harusnya baru selesai dracor? Ya, tergantung, Pak. Ada yang 12, ada yang 30, waduh. Berarti kalau saya bilang, kalau satu judul, anggaplah, ambil estimate 15, berarti dia bisa habiskan 15 jam dalam, ya, saya tanya ke dia, kamu bisa nonton berapa judul dalam satu minggu? Ya, minimal 2. Berarti, kalau kita kalikan, ya, dalam satu minggu, dia bisa menghabiskan 30 jam. Dan itu sangat luar biasa, ya. Untuk nonton, itu aktivitas, ya, aktivitas pasif namanya. 30 jam, bayangkan. Jadi, semua, bukan hanya awalnya dia ngiri leher, ya, tetapi sudah merembes ke kepala. Karena kenapa? Karena sudah terjadi, yang saya bilang tadi, ada intrapon pada nervous, ya. Jadi, kekuatan otot, otot, kekuatan tulang, kekuatan saraf itu bisa menurun. Nah, pentingnya aktivitas fisik. Nah, usahakan kalau di rumah, ini sebagai informasi tambahan, ya, kita kalau pada saat kita beraktivitas, lagi daring atau misalnya mengerjakan, leher, work home home seperti sekarang, usahakan di meja kita itu, enggak usah taruh makanan di kiri atau di kanan, enggak usah, enggak taruh. Nah, tetap biasanya kan, misalnya kalau tempat makanan kita ada di kulkas, biarkan di situ. Air minum kita di dapur, biarkan di situ. Supaya apa? Sehingga pada saat kita haus ataupun pengen makan, kita akan ada aktivitas untuk berdiri, untuk mengambil itu. Nah, itu yang pertama. Untuknya apa? Untuk peragangan. Yang kedua, itu menghindari di, apa namanya, kalau kelamaan kita menatap layar, layar HP maupun layar monitor laptop, itu ada namanya VDT, visual display effect, di mana mata kita itu, bahasa awamnya itu, mengalami kelelahan. Ya, tetapi pada, kalau, istilah biomolekularnya itu, karena kita terlalu over blackness, sehingga kornia kita itu capek. Efeknya apa? Efeknya ke kepala. Ini tidak, efeknya kalau sudah terkena ke kepala, nanti dia ke sistem syarah pusat, ke sistem syarah perifer, itu seperti itu nanti. Makanya kalau ada aktivitas apa, usahakan makanan, jangan ditaruh di sekitar tempat kerja kita. Yang kedua, lakukan olahraga aerobik secara rutin, dengan jumlah yang cukup. Lakukan olahraga aerobik dengan prinsip fit, dan target mencapai total minimal 150 menit per minggu. Fit ini adalah frekuensi, intensitas, dan teknik. Ya, 150 menit per minggu. Berarti kalau 150 menit per minggu, berarti kira-kira berapa jam ini? Satu jam, ya, 120, satu jam 30 menit ya. Oke, satu jam 30 menit. Jadi, total minimal aktivitas yang harus kita lakukan, itu 150 menit ya. Berarti, eh, dua jam, mohon maaf, salah tadi. Dua jam 30 menit. Nah, dua jam 30 menit ini, kalau kita kalikan, anggap setiap hari, kita aktivitasnya atau olahraganya, ya, olahraga aerobik ini adalah olahraga yang lebih dari 30 menit harusnya. Aerobik misalnya 150 menit, berarti dua jam 30 menit. Ya, kalau kita kalikan atau kita bagi dalam satu, setiap pagi kalau kita anggap sibuk, oke, boleh, 15 menit. Jadi, kalau 7, 7 x 15 itu berapa itu? Tematika saya ini kurang. 105. Berapa? 105 ya? Ya, 105, Pak. Oke, berarti 105. Berarti kita masih punya hutang 45 menit, ya kan? Nah, 45 menit ini boleh. Kita kalau setiap pagi 15 menit, sebelum tidur 15 menit. Nah, itu sudah overload. Tapi, enggak apa-apa. Ini kan yang kita bilangkan minimal. Minimal. Nah, intensitasnya lakukan olahraga dengan intensitas sedang yang ditandai dengan masih bisa berbicara dengan kalimat utuh tanpa terengah-engah ataupun kehabisan nafas saat berolahraga. Ini key point-nya, ya. Ini key point-nya. Kenapa bisa? Karena ada juga gini. Ada juga pasien saya datang. Dia punya treatment. Jadi, karena dia sibuk sekali. Dia atur frekuensi ini supaya cepat ini lari rodanya sehingga dia merasa cepat capek. Ternyata kondisi seperti itu bukan malah menyehatkan, malah membunuh kita secara perlahan. Karena kenapa? Karena efek namanya sok jantung. Ini sok jantung. Sok jantung itu sebenarnya itu tidak terjadi akibat satu kali impact-nya gitu. Tidak. Tapi dia akibat repetitive shocking namanya. Jadi, repetitive atau shocking yang berulang. Seperti itu. Makanya kalau olahraga disarankan itu mulai dari low intensity. Artinya, olahraga dari yang minimal dulu. Makanya orang kalau di sepak bola ataupun olahraga profesional, itu harus ada sebelum mereka melakukan olahraga inti, harus ada warming up atau pemanasan. Supaya apa? Memberikan respon atau stimulus pada tubuh kita. Baik itu otot, jantung, atau sarah kita dalam melakukan aktivitas itu. Itu yang penting. Ini saya ingatkan juga buat adik-adik sekalian yang biasanya main futsal, biasanya baru datang lapangan, tidak ada warming up, langsung tenang-tenang-tenang. Nah, akibatnya di usia 35 tahun, banyak sekali pemain profesional futsal yang meninggal dunia karena gagal jantung. Oke, yang ketiga, lakukan olahraga pengotot-otot dan senang peregangan minimal dua kali seminggu. Oke, ini banyak. Kita, contoh yang bisa kita lakukan kalau di atas meja ini seperti ini. Misalnya kita meregangkan otot-otot kepala kita dengan seperti ini. Terus tangan kita. Nah, ini yang paling banyak. Kalau aktivitas kita lebih banyak duduk, lakukan peregangan-peregangan seperti itu. Ini banyak di YouTube, boleh di searching atau di apa namanya, di Play Store juga ada. Tinggal cari saja di situ self-stretching ya, keywordnya. Banyak sekali variasi-variasi yang bisa ditemukan. Di situ nanti sudah ada intensitas yang berapa kali, timenya berapa. Di situ sangat banyak sekarang. Kita dimudahkan oleh teknologi. Nah, bagaimana berolahraga yang aman di tengah pandemi? Oke, yang pertama, lakukan olahraga yang dapat dilakukan di lingkungan seperti rumah sendiri. Jangan rumah tetangga, apalagi kamar tetangga enggak boleh. Kita harus lakukan di rumah sendiri. Lakukan rumah sendiri. Cari yang suasana tidak berkriminal. Karena kita tadi sudah dijelaskan oleh pemateri pertama, pemateri kedua, bagaimana coronavirus itu menyebab. Lakukan di rumah atau area terbuka boleh, area hijau boleh. Yang bagi yang masih kos-kosan cari, kalau di kosnya masih sepi, silakan. Kalau enggak, coba cari taman-taman atau apa. Yang tanda kutip artinya tidak ada kerumunan masalah. Artinya jauh, jauh-jauh dari orang. Oke, yang selanjutnya adalah olahraga jalan di tempat, di ruangan rumah dengan ventilasi yang cukup. Nah, kalau kita olahraganya dalam indoor, artinya indoor, usahakan tempat yang kita pilih itu adalah ruangan yang sirkulasinya lancar. Jangan olahraga yang di ruangan yang pengap. Kenapa? Karena kita mengeluarkan CO2. Sedangkan kalau kita lagi hirup CO2, jadi kalau ruangannya sempit atau pengap yang tidak lancar ventilasinya, maka kita akan lebih banyak mengkonsumsi karbon. Itu juga membuat cepat pusing dan cepat capek. itu merusak paru-paru juga. Terus jalan kaki atau jogging di halaman rumah. Seperti yang saya bilang, kalau kita punya halaman rumah yang luas, boleh jalan pagi. Kalau enggak, jalan-jalan di kompleks. Sekarang banyak saya lihat orang-orang jalan di kompleksnya, tapi mereka begitu jarak-jarak pagi-pagi itu sangat bagus. Riset dari 2018 saya pernah baca riset terkait dengan jalan kaki. Ternyata jalan kaki itu adalah salah satu resep orang-orang yang berumur panjang dalam menjaga kesehatannya. Kenapa orang Jepang itu usia atau lansianya meningkat karena usia harapan hidupnya meningkat karena mereka membiasakan untuk jalan kaki. Ternyata efek jalan kaki ini sangat besar. Prof saya yang di Bali dia kuliah alumni dari Belgia mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita mau tinggi usia harapan hidup kita secara teoretikal di atas usia 35 tahun kita sudah berhenti olahraga yang menggunakan running. Running itu adalah olahraga-olahraga yang lari kita harus berhentikan. Kenapa bisa demikian kata dia berdasarkan risetnya bahwa ternyata itu yang tadi saya bilang shocking repetitive salah satu penyebabnya. Makanya dia bilang dianjurkan bagi ibu-ibu misalnya yang paling sangat dianjurkan itu adalah ibu-ibu untuk jalan kaki minimal 30 menit dalam sehari. Karena kenapa? Karena ternyata kalau di riset itu ibu-ibu itu lebih penurunan fungsional kapasiti dari tubuhnya itu cepat dibanding laki-laki karena menurut risetnya laki-laki lebih banyak aktivitasnya dibanding perempuan. Karena perempuan kalau dilihat aktivitas yang lainnya lebih banyak duduk. Bagian yang tidak bekerja kayak dosen ibu ling dia aktif tapi kalau ibu-ibu rumah tangga lebih banyak duduk baring terus ngerumpi juga biasanya. Orang yang tetangganya yang beli kulkas yang kedinginannya seperti itu. Selanjutnya senam dipandu melalui kelas senam online atau video senam. Kalau yang mau aerobik senam via YouTube boleh. Tetapi untuk melakukan senam ini dipastikan syarat mutlaknya adalah harus punya kuota. Kalau tidak punya kuota kita tidak bisa streaming video senamnya. Yang kedua pilih istriah namanya istruktur yang menarik dalam hal ini gerakannya bukan orangnya ataupun pakaiannya. Karena kalau saya tidak pernah mengikuti ini cuma merekomendasikan. Kalau ada beberapa karena di Indonesia banyak penari-penari atau yang istri senam yang sangat bagus merekomendasi buat diikuti. Silahkan kalau mau diikuti silahkan. Kalau saya sendiri enggak karena saya tidak suka senam. Oke aerobik olahraga dengan treadmill atau sepeda statis boleh kalau ada treadmill silahkan kalau tidak ada treadmill alternatifnya adalah kita jalan di luar rumah. Kalau ada sepeda statis silahkan kalau tidak ada beli kalau tidak ada sepeda statis juga kalau ada sepeda sekarang lagi ngetrend sepeda MTB atau road bike boleh juga. Kalau saya sendiri juga suka sepeda tapi sifatnya outdoor tidak indoor karena ternyata saya pada saat melakukan olahraga sepeda saya baca research ternyata produksi hormon serotonin dan dopamin itu kurang dari 5 menit ternyata setelah kita naik di atas sepeda 5 menit kita di atas sepeda hormon dopamin dan serotonin itu diproduksi dua kali lebih cepat dibanding olahraga yang lain seperti itu karena faktor psikologis itu dijelaskan atau yang kedua adalah biopsikososial seperti itu bagi yang mau olahraga sepeda silakan tapi pastikan punya sepeda olahraga naik turun anak tangga kalau ada ya naik turun tangga boleh ini aktivitas fisik sebenarnya tapi kalau kita aktivitas fisik itu kita programkan misalnya saya harus naik turun tangga selama 15 menit dalam sehari berarti itu sudah masuk olahraga bukan lagi aktivitas fisik kalau aktivitas fisik itu seperti menyuci jalan itu seperti itu oke lanjut penguatan otot ini boleh mau push up mau sit up mau plank boleh boleh dilakukan kalau mau melakukan olahraga ini saya ada satu aplikasi recommended kalau di kalau di apa namanya kalau di playstore teman-teman bisa buka namanya home go world home go out sorry home go out dia disitu dijelaskan kita mau bagi teman-teman misalnya laki misalnya saya pengen membesarkan otot dada disitu ada latihannya timenya berapa berapa lama programnya tinggal di download setiap program terus 6 peregangan juga sudah tadi yoga tai chi boleh apa lagi oke jika ingin berolahraga di ruang pubis seperti jogging taman sepeda dan lain-lain lakukan dengan hati-hati selain hati-hati coba tetap gunakan atau tegakkan protokol kesehatan seperti yang tadi sudah dijelaskan sosial detensing dan sebagainya ini hanya penjelasan saja terutama kalau naik sepeda harus jaga jarak karena selain dari menghindari covid yang kedua memberikan range kita supaya tidak terjadi kecelakaan karena sekarang banyak juga terjadi kecelakaan akibat orang naik sepeda jangan sepeda di tol tapi kan Samarina belum punya tol oke nomor tiga hindari gym dan penggunaan alat-alat keluarga yang dipakai bergantian oleh banyak orang hindari yang kayak gini apalagi kalau mama sudah pakai misalnya treadmill sudah ada mama yang naik di sini kita tidak usah naik di sini karena pasti lemaknya mohon maaf keringatnya banyak ataupun yang lainnya pokoknya hindari oke olahraga atau alat fitness kalau teman-teman mau fitness itu digunakan orang lain kalau mau bawa hand sanitizer atau cairan dispektan semprot dulu oke berhati-hati jika ini berenang di kulam renang umum kenapa karena kalau kita tidak berenang baru mau berenang kita akan tenggelam itu yang pentingnya itu hanya intermesio artinya hati-hati saja karena kalau kita berenang dengan orang lain apalagi kalau misalnya dia positif covid kemungkinan besar dia akan bisa menularkan ke kita oke kelima jangan berolahraga secara berlebihan nah olahraga seperti yang saya bilang ada rekomendasi dari apa namanya asosiasi sport sport exercises jadi olahraga untuk kesehatan itu beda ya kalau saya bilang sehat sama bugar itu beda ya sehat itu gini sehat itu gini prinsipnya saya jelaskan dulu sehat sehat misalnya gini saya dengan ibu link ibu link misalnya mengajar Senin sampai Jumat saya juga mengajar Senin sampai Jumat tapi habis mengajar misalnya ibu link misalnya beliau berangkat dari rumah jam 7 saya juga jam 7 nanti pulang jam 4 ibu link juga pulang jam 4 tetapi pada saat pulang ke rumah ibu link karena habis mengajar dia pulang ke rumah itu sudah capek sudah istirahat tetapi karena saya kalau saya setelah saya pulang kantor misalnya saya melalui praktek sampai jam 10 atau jam berapa artinya masih bisa melakukan aktivitas lain itu yang dibilang bugar kalau yang dibilang sehat dia bisa melakukan aktivitas tetapi limitnya hanya sebatas yang dia bisa tetapi kalau bugar itu masih bisa ditambah dengan setengah atau satu kali lipat dari beban yang awalnya itu beda itu bugar jadi kan ada seperti itu kadang kita baru aktivitas sama-sama dengan teman-teman ini kita punya teman kelas kita kadang pulang jam 4 tapi pulang itu sudah tepar capek tetapi teman kita masih ada yang entah kerja sambilan atau kemana berarti dia bugar kita hanya sehat itu bedanya kalau untuk rekomendasi hanya untuk sehat itu disarankan hanya 3 kali seminggu 3 kali seminggu maksimal kalau mau 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu boleh tetapi dengan catatan durasinya tadi itu adalah durasinya adalah 2 jam bukan 150 menit tapi 120 menit jadi dalam 1 minggu kita disarankan untuk minimal olahraga itu 120 menit 120 menit kalau untuk misalnya untuk kebugaran itu maksimal 5 kali dalam seminggu tidak boleh lewat dari itu atlet profesional pun tidak disarankan maksimal mereka hanya 6 kali dalam seminggu jadi harus ada waktu restnya 1 hari karena kalau atlet dia prinsip latihannya adalah overload atau pembebanan jadi pembebanan itu hari ini misalnya anggaplah 20 bebannya besok pasti ditingkatkan jadi 25 atau 30 seperti itu oke jangan berolahraga jika sedang demam atau sesak nafas karena pasti akan menyebabkan namanya open window open window itu artinya apa jadi apa namanya reaksi berlebihan sehingga meningkat inflamasi dalam tubuh bukannya malah sehat malah tambah sakit oke saya kira itu mohon maaf ya apabila kelebihan waktu karena saya di jatah 20 menit saya yakin sudah lebih ya saya kembalikan ke moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak tidak apa pak materi bapak sangat menarik saya aku sekali terima kasih bapak atas materi yang telah bapak sampaikan bagi teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan yang telah kita berikan boleh dijawab melalui aplikasi boom atau via WA dan disampaikan juga pertanyaan dari pemateri berapa jawabannya lalu disini saya akan mungkin bapak ada pertanyaan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di rumah dan teman-teman mengenai materi bapak sampaikan boleh pak pertanyaannya diajukan pak pertanyaannya Pak Sulfandi punya pertanyaan gak gak ada saya gak biasa bertanya biar dijawab pak soalnya kita nyediain door price nih panitianya oh gitu iya iya pak dan si pelajar misalnya kenapa kita harus tetap beraktifitas fisik ya apa alasannya kemuka kan dua alasan minimal dua gampang itu iya menarik tadi kalau di slide-nya Pak Sulfandi itu juga sebenarnya menarik loh pak maksudnya itu ada yang apa tadi ada statement bahwa kalau kebanyakan berolahraga itu justru menurunkan daya apa ya imun tadi ya pak ya open window jadi semua harus selesai porsi ya ini ya betul oke silahkan para peserta itu nanti bisa dijawab tadi bisa melalui room chat tadi WA bisa Nanda kalau WA bisa boleh di room chat saja Ibu di room chat saja ya jadi teman-teman sudah menyediakan kalau yang bisa menjawab nanti jawaban terbaik dipilih dan itu akan mendapatkan hadiah dari teman-teman panitia yang sudah menyiapkan ya ya silahkan Anda mungkin disini saya akan membuka sesi tanya-jawab kepada bapak-bapak ibu-ibu atau rekan-rekan yang ingin bertanya kepada ketiga materi ini boleh dipersilakan silahkan silahkan ada yang pertama ada dua kemungkinan mereka paham semua atau tidak paham semua betul-betul tapi menarik loh tadi ini ya artinya kita juga dari sini itu kita tahu bedanya sehat dan bugar kemudian kita tahu bahwa ternyata berolahraga berlebihan juga tidak baik jadi semua sesuai porsinya kemudian tadi kita melihat intensitas kemudian tadi ada hormon-hormon yang dihasilkan ya artinya selama masa pandemi ini memang olahraga itu penting pakai banget gitu ya Pak Sulfandi ya tentunya ada orang yang ya itu tadi saya terkesima juga tadi itu ya sharing dari Pak Sulfandi ada yang misalnya menghabiskan waktu dengan menonton ya karena saya termasuk gemar juga dengan drakor jadi nah syukurnya saya udah punya anak nih jadi mikir banget jadi kalau dulu masih muda itu satu judul itu bisa dua hari habis itu memang begitu Pak Sulfandi ya tapi kalau sekarang saya bisa sampai dua mingguan baru selesai jadi satu hari ya paling satu jam gitu tapi memang tapi memang itu candu banget kayak drakor ya jadi hati-hati nih teman-teman yang bergabung di Zoom maupun di Youtube bahwa ternyata memang dampaknya itu memang gak baik gitu ya jadi tadi udah dijelaskan jadi kalau dari tadi apa yang disampaikan Pak Sulfandi itu leher juga jadi sakit nah itu lama-lama kalau dipertahankan apakah berpengaruh gak Pak terhadap bentuk misalnya bentuk tubuh kita atau misalnya jadi kayak kurang simetris gitu bisa gak ya bisa berpengaruh terhadap postural namanya postural kebanyakan dari bad habit atau kebiasaan yang buruk ya contoh masukin game online juga dong kayaknya ya Pak ya ya game online juga bisa tapi kan sekarang kan ada beberapa kursi malah yang saya lihat itu ergonomik terhadap muskuloskeletal disorder jadi dia sudah bikin yang memang diantisipasi untuk menjaga itu tapi kalau dia yang apa dia tidak menggunakan alat yang standar ya sangat bisa untuk kena postural disorder entah yang paling banyak sekarang adalah headdates ya headdates sakit kepala atau yang biasanya kami bilang itu namanya myofasial pain syndrome dimana itu terjadi masalah pada fasia dan otot akibat penggunaan yang berlebihan penggunaan khususnya penggunaan yang statis oke oke baik teman-teman ini sambil nanda coba disiapkan ini siapa yang berhak mendapatkan door price-nya saya sambil mobil Ali sebentar ya kalau itu teman-teman sekalian yang sudah bergabung di link zoom maupun di link youtube ya hari ini kalau bisa sedikit saya rangkum ya kita harus tetap ya kalau saya bilang berdamai dengan covid berdamai dengan cara fight ya fight artinya apa kita berjuang ya berjuang melawan maksudnya gini melawan covid dengan kita tadi hidup sehat ya hidup sehat itu dengan makanan istirahat yang cukup lalu yang tidak kalah penting adalah ternyata kita harus tetap beraktifitas gitu ya ya sebenarnya apa namanya ini hal yang kelihatannya mudah gitu ya tetapi karena ini butuh kekonsistenan itu kadang-kadang menjadi tidak mudah untuk kita lakukan atau mungkin saking lamanya pandemi ini ada kita tuh jadi jenuh nah ini yang harus hati-hati ketika kita udah mulai jenuh kita udah mulai ngerasa bahwa ah capek nih ya atau juga gini-gini aja gitu minimal kita berpikir bahwa kasusnya sekarang itu bukan semakin menurun tetapi semakin meningkat ya petugas kesehatan juga sudah kewalahan ya minimal kita ingat bahwa mereka juga butuh untuk segera bertemu keluarga mereka juga butuh untuk lepas dari apa namanya itu ketakutan-ketakutan karena mereka sendiri juga punya ketakutan untuk nanti menularkan kepada anggota keluarga dan yang lainnya ya itu yang mungkin bisa kita ambil dari hari ini saya berharap informasi yang sudah disampaikan itu minimal bisa berguna buat bapak ibu atau teman-teman yang sedang menyimak hari ini baik di link zoom ataupun di link youtube ya oke nanda bisa gak diumumkan tuh sudah dapat gak tuh siapa yang mendapatkan gift spesial dari panitia ya belum ibu bentar bu ya ibu ini ada pertanyaan diadukan kepada bapak ibu ya itu ada yang bertanya tuh balak ke pak surhan iya bapak izin bertanya untuk pemateri ketiga izin apabila orang yang sudah memiliki penyakit hipertensi dan jantung dan juga tetap bekerja selama pandemi apakah harus menambah aktivitas fisik dan olahraga lagi padahal sudah sehari bekerja dan sudah beraktivitas beraktivitas fisik seperti naik turun tangga selama bekerja aktivitas yang fisik atau olahraga yang bagus untuk orang yang sudah memiliki penyakit hipertensi dan jantung ini pertanyaan dari Afifah Adawijah Adawiyah terima kasih atas pertanyaan saya perjelas ini orang memiliki hipertensi dan penyakit jantung salah satu proteksinya adalah seperti yang kita dibahas oleh pemateri 1-2 tadi artinya gunakan yang perlu dilakukan adalah gunakan protokol kesehatan yang kedua adalah lakukan upaya-upaya yang bisa meningkatkan sistem imun seperti apa tadi makan yang sehat kalau diusahakan makan sehat 4-5 sempurna yang kedua adalah istirahat yang cukup itu yang penting yang ketiga hindari stres terkait dengan aktivitas fisik saya hanya bisa menyarankan seperti yang saya bilang tadi adalah lakukan gerakan olahraga-olahraga yang bersifat Adobe dimana olahraga-olahraga ini adalah olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kubu garam dosisnya apa dosisnya berapa kalau misalnya kita ingin meningkatkan kesehatan minimal stabil 3 kali seminggu tadi minimal 15 menit sampai 45 menit dalam sehari tetap lakukan itu karena kenapa itu untuk menjaga ingatnya dosisnya 3-5 kali bagaimana cara penerapannya kalau orang ini atau pasiennya ini tidak pernah berolahraga sebelumnya lakukan dulu dari namanya low intensity yang dimulai dari 3 kali dulu seminggu dan intensitasnya tidak usah banyak-banyak tidak usah 45 menit tapi 10 menit dulu 15 menit dulu seperti itu nanti setelah dia setelah itu nanti akan ada namanya reaksi atau respon adaptasi ya respon adaptif ya dimana tubuh kita itu sudah terbiasa dengan aktivitas seperti itu setelah dia terbiasa baru dinaikkan sampai 45 menit itu saja yang diulang-ulang dan itu saja yang dirutinkan untuk menjaga kesehatan nah tapi dengan catatan ya karena dia punya riwayat jantung dan hipertensi otomatis ya ketika dia merasakan sesak maka harus stop gak bisa tidak jadi olorraganya yang penting diingat adalah dia gak boleh sesak ya kenapa sesak itu adalah salah satu tandanya adalah peningkatan denyut nadi atau peningkatan pacu jantung dan kalau orang pasiennya jantung ataupun hipertensi ya salah salah nanti akan terjadi infark di kepalanya mungkin seperti itu ya halo moderator termut ya termut maaf Pak termut baik Bapak terima kasih Bapak atas jawabannya Bapak ini mohon izin ada pertanyaan lagi Bapak dari Bapak Mujito oke boleh dari Pak siapa Bapak Mujito oh iya oke boleh boleh beliau menimak lewat Youtube Pak oke mohon izin Pak ya saya gore selam kali seminggu 120 per hari tapi saya merasa sehat apa ini kurang bagus bagi penguatan imun mohon penjelasannya Bapak oke nah ini persoalan lain nih ya Pak Jito itu sudah terbiasa olahraga setiap pagi ya jadi beliau itu setiap pagi ya tetapi kalau kita lihat lihat track recordnya dulu bobotnya Pak Jito mohon maaf ya itu kan simpanan lemaknya kan banyak ya jadi dia kan memang olahraga memang rutin dari dulu nah kalau sudah terbiasa habit artinya dia tubuhnya itu sudah ada respon adaptif nah itu tidak ada masalah tidak ada masalah ya tetapi saran saya ya kalau memang bisa ya itu olahraga jangan sampai setiap hari full dalam satu minggu seperti yang saya bilang kemarin jadi dia maksimal hanya sekitar paling manter enam kali lah dalam seminggu sehingga harus ada rest satu hari untuk memberikan apa namanya recovery bagi jaringan tubuh kita itu aja tidak ada masalah Pak misalnya kalau Bapak mau satu jam kayak mau dua jam kayak dalam sehari itu oke tidak ada masalah jadi ada karena itu sudah masuk ke arah respon adaptasi yang sudah cukup bagus kalau kita perhatikan ada pemain bola dunia pasti pada tahu semua Cristiano Ronaldo itu dia kenapa bisa VTMX-nya sampai sekarang ya masih stabil karena kenapa? karena dia menghabiskan retraining khusus dia sendiri tok jadi dia sewa personal fisioterapis untuk melatih dia itu minimal dia latih setelah dia latihan tuh latihan dengan club latihan dengan club itu kan dia kurang lebih 3-4 jam habis itu dia privat lagi latihan sendiri itu 6-8 jam per hari nah tapi kalau secara size itu kan sudah istilahnya overload ya tetapi karena dia sudah terbiasa dengan itu tidak ada masalah yang kita bicarakan tadi adalah kenapa 120 menit karena itu adalah secara guidelines guidelines itu adalah ukuran untuk orang umum itu tidak berlaku untuk beberapa kasus atau beberapa orang karena olahraga itu perlu mungkin saya jelaskan sedikit olahraga itu tidak semuanya menyehatkan dan kadangkala itu membuat kita sakit tergantung dari jenis olahraganya apa bagaimana dia melakukannya dan siapa yang melakukan ini pertanyaan 3 ini ya contoh seperti ini contoh misalnya saya nih saya tidak cocok olahraga futsal karena kenapa karena viotemic saya itu rendah ya kalau saya paksakan maka kemungkinan saya untuk gagal jantung itu cepat ya saya contohnya adalah olahraga yang bersifat kardiofaskular seperti apa seperti misalnya olahraga yang sepeda itu cocok itu buat saya atau mau mana itu cocok buat saya begitu terus intensitasnya yang sebenarnya yang saya bilang tadi intensitas ya tergantung dari orangnya kalau misalnya untuk awal-awal itu boleh dimulai dari low intensity kalau sudah terbiasa middle baru high seperti itu Pak mungkin ya terima kasih baik Bapak terima kasih atas jawabannya Pak disini kita sudah mendapatkan bagi rekan-rekan atau teman-teman Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang mendapatkan door price pada hari ini yaitu yang pertama yang mendapatkan hadiah Agatha Olivianti dan Franciscus Miketut Dwi Krishna Jayanti Afifa Adiwiyah dan Handoyo Santosa yang mendapatkan door price hari ini ada 6 oh ya banyak juga ya iya Bapak saya sangat senang sekali bisa mendengarkan materi yang sangat luar biasa dari masing-masing materi terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktu untuk menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita terima kasih juga kepada Neresun Yati Sinaga Ibu sebagai pembina di dalam KKN kita yaitu KKN Kontok 8 terima kasih Ibu atas partisipasinya atas dukungan yang telah Ibu berikan kepada kita yang selama ini beberapa minggu ini membina kita memberikan masukan kepada kita sehingga kita dapat melaksana webinar pada kesempatan hari ini ya sama-sama Nanda terima kasih juga mungkin closing statement dari saya ya untuk menutup kegiatan kita ya Bapak Ibu sekalian teman-teman sekalian sekali lagi ini adalah rangkaian dari kegiatan KKN tematik jadi kami dari Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Ria Tauzada Samarinda yang kampusnya ada di Jalan Kadri Uning ya jadi KKN ini kuliah kerja nyata ini kami lakukan kolaborasi dari program studi kebidanan kemudian analis kesehatan dan keperawatan nanti untuk berikutnya mungkin akan menyusul fisioterapi dan juga administrasi kesehatan jadi kami berkolaborasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat saya berharap ini tidak hanya berakhir di sini nanti masih akan dapat apa namanya kita akan diskusi lagi bincang-bincang sehat terkait dengan apapun all about kesehatan dari berbagai program studi jadi bisa jadi mungkin di topik berikutnya kita dari kebidanan kemudian dari administrasi kesehatan kalau hari ini fisioterapi dan keperawatan jadi semoga ilmunya bermanfaat terima kasih buat atensi dari teman-teman sekalian dan juga Bapak Ibu tadi di Youtube saya lihat juga menyimak kita harapannya di event berikutnya kita untuk kuotanya memang jauh lebih besar karena hari ini memang terus sekarang kita masih batasi di 100 orang tapi terima kasih saya apresiasi untuk mahasiswa yang lain tetap semangat tugas kita tidak hanya sampai di sini kita tetap punya tugas dan tanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang tepat dan informasi yang benar gitu ya sekali lagi kami dari ITK Suyatausada Samarinda mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya ya kita institusi yang sudah terakreditasi B dan kita punya 9 program studi silakan Bapak Ibu atau teman-teman lain yang mau bergabung boleh kami ada tambahan program studi baru S1 Kebidanan Fisioterapi dan Administrasi Kesehatan jadi 3 program studi baru ini yang sungguh amat sangat banyak dinantikan oleh orang-orang di Kalimantan kalau punya sanak saudara boleh berkunjung ke kampus kami ujung-ujungnya saya promosi ini ya ini produk kami produk kami mahasiswa hari ini menyelenggarakan webinar inilah produk kami mereka orang-orang yang kreatif orang-orang yang sudah mau tampil memberikan edukasi saya berharap lahir lagi mahasiswa-mahasiswa yang sekreatif ini bahkan mungkin lebih kreatif terima kasih terima kasih Pak Sufandi terima kasih Elvira yang sudah cukup baik menyampaikan hari ini saya kembalikan kepada Nanda terima kasih Ibu saya selaku pembawa acara pada webinar mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan kekurangan dari kami saya berakhir dengan pantun bersantai di dunia maya hingga waktu malam hari salam hormat dari saya sampai jumpa di lain hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat berakhir kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selajari tangan gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci gosok dan putar ibu jari bergantian gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian bilas dengan air mengalir keringkan dengan tisu atau handuk kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer ini kata dokter tentang cara mencuci tangan Hai terima kasih sudah menikmati video ini jangan lupa like share dan subscribe see you on the next video Oke terima kasih Bapak Ibu teman-teman bisa live kita masih akan utap mainikan ya Hai selamat menikmati 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 selamat menikmati